Tauran antar dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Kota Bambu Utara Palmerah, Jakarta Barat. Parahnya, Tauran dilakukan dengan menggunakan senjata tajam seperti celurit, serta batu dan kayu. Belum diketahui pasti penyebab Tauran, namun akibat Tauran, satu orang pemuda yang ikut dalam Tauran terkena luka bacok di badan dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi pun menyelidiki kasus ini dengan mengambil video rekaman CCTV sebagai barang bukti. Polisi juga melakukan olah TKP dan sudah mengantongi ciri-ciri peserta Tauran. Nanti kami di kantor akan melakukan analisa, semoga kita bisa mengidentifikasi para pelaku yang diduga ikut Tauran menyerang korban. Korban tewas akibat Tauran telah dibakamkan oleh pihak keluarga, sementara polisi masih memburu pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Ghani Ainus melaporkan. Pemirsa dua pelaku pencuri sepeda motor berhasil ditangkap warga di Bekasi, Jawa Barat. Satu pelaku menjadi korban amukan masa karena sempat melarikan diri ke gorong-gorong. Warga berusaha menangkap pencuri sepeda motor yang masuk ke dalam gorong-gorong di kampung Warung Bongkok, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menarikan diri karena takut menjadi korban amukan warga. Pelaku yang akhirnya menjadi korban amukan masa merupakan satu dari dua pencuri sepeda motor milik warga. Satu pelaku lagi berhasil ditangkap di lokasi kejadian saat tertangkap tangan mencuri sepeda motor. Anggota Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan pelaku. Polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor yang dicuri kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ternyata sudah berhasil mencuri tujuh sepeda motor dalam waktu satu bulan. Kita lagi duduk ke situ. Kita lagi di pantupat, kita didorong. Sudah didorong sampai ada sekitar 100 meter. Eh, ada orang lewat, kita berakin. Selakunya berapa orang? Dua, dua orang. Dua orang? Apa aja yang diambil? Motor satu. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasusnya ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Maporas Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diri Junaidi, Ainews, melaporkan. Seorang suami menjual istrinya ke pria hidung belang secara online melalui aplikasi pencari teman. Dalam satu bulan, pasangan suami istri tersebut meraup untung hingga 10 juta rupiah. Polisi menggerebek rumah kos yang menjadi sarang prostitusi di kota Serang, Banten. Dalam penggerebekan, terungkap satu pasangan suami istri menjalani bisnis prostitusi online melalui aplikasi pencari teman. A. Menjual istrinya untuk melayani lelaki hidung belang dengan cara open BO. Mirisnya, saat sang istri melayani lelaki hidung belang di kamar kos, suami dan anak kembar mereka menunggu di ruangan lain. Dalam sehari, sang istri bisa melayani dua hingga tiga pria hidung belang. Dalam satu bulan, tersangka mengantongi uang hingga 10 juta rupiah. Polisi menjualat kedua tersangka dengan pasal tindak pidana perdagangan orang. Yang mana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, kita berhasil mengamankan 13 orang dari lokasi yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dari 13 orang tersebut, satu orang merupakan pasangan suami istri yang melakukan secara sadar, melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam bahasa sehari-hari, mereka open BO melalui micet. Polisi juga mengamankan belasan penghuni kos lain yang diketahui berprofesi sebagai terapis. Tugas selalu membawa mereka ke Mapol Reserang Kota untuk menjalani proses hukum. Dari Serang Banten, Mai Sapriandi, AY News melaporkan. Warga Desa Buyut, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan benda yang diklaim tuyul. Temuan ini pun viral di media sosial. Warga Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat dihebohkan dengan warga yang mengaku menemukan tuyul. Temuan ini pun sontak menyita perhatian warga yang penasaran dan ingin melihat dari dekat benda yang diklaim sebagai tuyul. Polisi pun turun tangan untuk mendalami hal ini. Namun setelah didalami, polisi pastikan temuan warga itu adalah gantungan kunci dan bukan tuyul. Terkait dengan masalah heboh tuyul, masyarakat Desa Buyut, bahkan suatu asumsi saja, suatu dugaan-dugaan saja. Penyakitannya sebenarnya itu adalah sebuah boneka kecil yang ditemukan di tuyul jalan, yang dimasukkan ke dalam botol. Jadi masyarakat ini yang diklaim tuyul, karena bentuknya kecil. Setelah masyarakat sekitar berkumpul melihat secara dekat, mereka hanya bilang mirip-mirip tuyul. Polisi mengimbau warga untuk tidak mudah percaya dengan hal-hal yang belum bisa dibuktikan, dan tidak mudah termakan oleh informasi bohong atau hoax. Sidang perdana kasus penyebaran informasi bohong atau hoax dengan tersangka Bahar Smith digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Namun sidang terpaksa ditunda karena Bahar Smith menolak sidang yang digelar secara online. Berdasarkan agenda, sidang dijadwalkan mulai pukul 10 pagi secara online. Namun saat akan dimulai, Bahar Smith tidak mau hadir mengikuti persidangan. Bahar meminta sidang digelar secara langsung atau tatap muka. Agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan terhadap Bahar Smith. Sementara itu, puluhan pendukung Bahar Smith hadir untuk mengawal jalannya sidang. Mereka berkumpul di depan gedung Pengadilan Negeri Bandung. Sejumlah aparat kepolisi yang diterjunkan untuk menjaga, mulai dari luar ruangan hingga dalam ruangan. Terima kasih. Kesel bagasi tak kunjung tiba penumpang dan petugas cekcok di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai cedah. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!